Halo viewers, selamat datang kembali lagi di channel selvin junior kamu berjumpa lagi saya selvin junior ya saya lah sobat saya punya channel kan oke dan background saya pada hari ini guys selain daripada yang lain kita sekarang berada di hutan-hutan gitu guys ya macam yang mau nampak di belakang dan hari ini kita akan hirup udara yang segar ah mantap gitu guys ya oke untuk tidak buang masa viewers so dalam video saya pada kali ini guys saya mau kongsikan sama kamu dimana ada seorang lelaki di Sarawak nih guys telah diheret ke balai polis disebabkan apa guys ya disebabkan viewers dia telah menghina kaum Dayak ataupun bangsa Dayak di Sarawak dan ini guys beragama Islam apakah yang dicakap disana guys dicakap konon Dayak ini menyokong bangsa Israel ya disebabkan isu-isu bergaduh ataupun isu-isu peperangan yang sekarang nih trending sekarang bukan trending lah tapi memang ini betul ya lah kan yang sekarang di Israel dan juga sama Palestine nih guys berperang dan itulah saya bilang efek dia sangat besar sampai disini pun ada yang menjadi budu-budu oke guys apa yang dicakap disana guys oke saya tidak mau cakap apa yang lelaki itu cakap apa yang lelaki itu maki tetapi saya akan bagi tengok kamu gambar dia apa yang dia maki guys sama kaum-kaum Dayak bukan setakat Sarawak guys saja yang marah tetapi Sabah dan Sarawak juga marah dengan perbuatan dia ini sekarang guys masa Palestine dan juga Israel berperang tuh banyak timbul benda-benda yang bodoh lah alright sebelum kita masuk pembahasan dia guys let's check it out oke viewers subscriber saya semua kepada penonton saya semua di luar sana ya dan case ini baru juga tular ya guys kemarin saya nampak juga post Dini ada orang C oke saya mau tanya disini beraninya dia menghina kaum Dayak guys dia tidak tahukah asal usul ataupun dia tidak tahukah sejarah Dayak ini macam mana dia punya ganasnya dia guys oke maksudnya macam mana Dayak punya style dia orang berani karena benar walaupun saya bukan seorang bangsa Dayak tapi kita adalah satu Borneo kan ya dan orang yang memaki kaum Dayak nih orang yang memang tinggal di Sarawak dan dia muslim guys kenapa dia berani untuk sanggup memaki yang dia tuh memang tetap tinggal sana guys ya itulah kebodohan ya guys dia cakap konon kaum Dayak nih menyokong bangsa Israel guys kenapa kita mesti kena kait dengan orang-orang yang disana kenapa sedangkan case disana ataupun isu disana tidaklah berkaitan dengan kita disini isu yang disana tuh guys bukanlah pasal isu agama bukanlah pasal isu kaum disana isu pasal perebutan kawasan guys bukan disebabkan dengan isu-isu agama kamu kena paham apa yang sepatutnya berlaku disana disitu bukan cuma christian sejak tinggal di israel bukan cuma islam sejak tinggal di palestin tetapi dorang tuh berbagai-bagai agama juga yang tinggal disana tuh guys cuma dorang tuh berebut kawasan kau kena paham kamu kena paham apa yang terjadi disana bila terjadi disana peperangan disana tuh oke dan efeknya terjadi di malaysia yang sangat bodoh orang-orang ini disini yang mengatakan kamu nyokong israel sebab kita christian eh bro bodohnya oni bro kau kena pikir bro itu bukan isu agama guys kenapa bila sampai disini sudah menjadi pasal isu agama ya itulah dia kebodohan orang guys dan apa yang orang tuh maki oke guys ini dia gambar yang dia maki kaum dayak oke saya tidak paham sebab saya tiap paham bahasa iban tapi yalah kita boleh nampak dalam gambar tuh kan dia bagi emoji apa dan selepas dia buat statement begitu guys banyak yang marah sampai datang pergi rumah dia sebelum orang datang pergi rumah dia yang marah sama dia punya perangai nih oke dia mengeluarkan statement meminta maafkan bodoh orang sekarang guys berani buat tapi laslas minta maaf berani buat berani tanggung lah kan habislah kok sekarang kok kan heret di balai polis beraninya kau menghina kaum dayak guys iye disebabkan isu berebut kawasan menjadi isu agama bila di palestin sama israel kan guys dong begadu pasal ini adalah loksikit lah dong begadu pasal perebutan tanah ataupun bukan perebutan tanah dia berebut kawasan bila isu tuh sampai di malaysia menjadi pula isu agama kita kononni menyokong israel disebabkan kita orang kristian bodohan guys coba membayangkan bah guys sedangkan kita tidak apa-apa karena mengenak betapa kita mau masuk campur hal-hal disana guys tidak karena mengenak sama kita disana dong berperang bukan pasal agama pasal perebutan kawasan disitu bercampur kristian dan islam berperang sama palestin yang juga bercampur berang bukan berperang pasal agama di malaysia sejani yang tiba-tiba pasal isu isu agama apa semua guys pikir sekitar kamu sudah besar dan lelaki itu telah diserang di rumah dia oleh orang yang marah dengan tindakan dia ini memang gak melah dia diserang dan selepas itu dia telah diheret ke balai polis ya sebab dia telah menghina kaum dayak guys kaum dayak yang sangat besar di sarawak sedangkan dia memang menetap disana sarawak juga beraninya dia guys dia buat begitu satu tempat juga guys kalau dia di tempat lain di mana-mana tempat ini abis lah karena belasa karena pukul apa semua nasib lah kan macam setting macam tidak jual karena pukul abis dia terus kena heret pergi di balai polis guys oke disini saya mengingatkan sama kamu semua jangan sesekali menyentuh pasal isu kaum ataupun isu perkauman jangan sesekali sentuh sebab itu akan menyebabkan keharmonian kita hancur dan lelaki ini guys memang tinggal di tempat yang sama tinggal di negeri yang sama dan dia memulakan isu-isu perkauman yang tidak bagus disitulah yang menyebabkan kita bergaduh disitulah yang menyebabkan pergaduhan besar berlaku disebabkan satu orang sejak yang menyebarkan ataupun menjadi seorang yang resis pada agama sedangkan kita guys kita tidak pernah resis pasal agama isu pasal perebutan kawasan menjadi isu kauman menjadi isu peragamaan itu yang menyebabkan isu begini di Malaysia sangat banyak ada masa sekarang oke diorang cakap kita begitu begini oke guys kalau kamu seorang yang bagus kalau kamu betul-betul mau tolong jangan buat seperti begini guys oke doakan saja kita punya saudara yang berada di Palestine bagi bantuan bukan kita memulakan resis bukan kita mau merosakkan keharmonian di tempat kita sendiri ya itu tempat kita sendiri guys kenapa kita perlu rosakkan keharmonian kita oke so viewers ada video dia yang orang yang marah dengan tindakan dia ini datang pergi rumah dia tetapi guys video itu saya tidak selitkan dalam video saya jadi kalau kamu mau tengok video itu saya kasih sediakan link di description saya jangan kamu segan jangan malu alright oke saya bukan mau kasih sebar apa tapi saya mau kasih bagi kamu info mau kasih kongsi sama kamu supaya kamu tahu dan supaya kamu pikir apa yang sebenarnya terjadi jangan pasal isu-isu di palestin pasal isu di israel tiba-tiba di malaysia pula pun begaduh disebabkan apa disebabkan pasal agama saja guys ya banyak yang viral pasal agama disebabkan dengan isu di palestin saja mereka cakap kita kononis disini menyokong israel sebab israel kebanyakan kristian guys jangan pikir begitu oke di israel bukan cuma kristian saja yang tinggal ada juga islam sana pun berbagai-bagai agama oke mereka tidak bergaduh pasal agama mereka bergaduh pasal perebutan awasan itu yang perlu kamu tahu so jangan terlampau ikut kamu punya ego kita sudah harmoni disini kita sudah aman disini janganlah memulakan resis janganlah memulakan pergaduhan oke disebabkan kau disebabkan seorang saja yang memulakan resis memulakan isu-isu agama menjadi huru-hara sudah di tempat kita ya begitu dan bila dia sudah kedapatan disitulah dia mengeluarkan ataupun dia menyatakan satu kenyataan yang dia meminta maaf guys nasi sudah menjadi bubur sudah membuat kaum-kaum dayak disana marah atas perbuatan kau diorang bagus-bagus tiba-tiba kau pula membuat tai begitu jadi kau tanggunglah apa yang kau buat pandai-pandailah kau tidak ada yang orang mau tolong kau sebab apa yang kau buat itu benda ataupun kau buat benda yang tidak bagus guys benda yang boleh menyebabkan makan diri kau sendiri jadi habislah kau kau tau lah kau tunggulah kalau kau kena pancung habislah kau ye manca kau tidak tahu orang dayak macam mana guys oke biarpun saya belum pernah berjumpa dengan orang dayak kalau kau dengar macam mana kisah dorang mantap sekali gitu guys yeay yeay alright viewers itu saja pembahasan saya pada hari ini sekiranya anda suka dengan video saya ini jangan lupa share sama teman-teman anda di luar sana dan satu jangan lupa subscribe youtube channel saya dan jangan lupa klik button lonceng dan klik button like dan yang paling penting viewers kliklah button lonceng agar kamu tahu update-update video terbaru daripada saya so bertemu lagi kita di next video saya peace you guys bye 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 Terima kasih telah menonton!